Ini di dunia konvensional. Sebenarnya di dunia cyber, dunia virtual saat ini, juga sama saja. Bahwa di dalam cyberspace itu ada yang namanya teknologi, yaitu cyberspace itu sendiri. Dan karena cyberspace merupakan ruang virtual, di mana orang bisa berada di dalamnya, tetapi kita tidak perlu secara fisik berada di dalamnya, maka kita juga perlu diatur dengan hukum. Yaitu cyberspace law. Dan di dalam cyberspace itu sendiri ada kita, yaitu cyberspace society. Ini mungkin akan menjadi hal yang baru bagi teman-teman sekalian mengenai beberapa prinsip beridana yang terkait dengan pembangunan ITE. Pertama, kalau teman-teman pernah dengar dari formula, ada yang tahu? Di sini adalah perumpusan terhadap perbuatan. Jadi, ketika undang-undang itu melarang, yang dilarang adalah perbuatannya, maka ketika perbuatannya itu dilakukan dan memenuhi unsur-unsurnya, maka itu disebut tindak pidana. Misalnya pencurian. Apa sih ini maksud dengan pencurian? Pencurian itu adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan barang itu adalah mirip orang lain. Misalnya ini punya komite gitu. Lalu komite meletakkan di sini. Ketika saya ambil, itu udah merupakan pencurian. Ada juga derik material. Derik material itu adalah yang diatur adalah akibatnya. Jadi ketika akibat yang dilarang itu muncul, barulah pidana itu terpenuhi. Misalnya pembunuhan. Apa sih yang maksud dengan pembunuhan? Pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang. Jadi kalau nyawaannya belum hilang, termasuk pembunuhan? Tidak. Tetapi apakah bisa dipidana? Bisa. Dengan apa? Pengandaiayaan. Lalu teman-teman juga mendengar ada delik laporan. Kalau delik laporan itu merupakan tindak pidana-tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika seseorang melihat pencurian, walaupun bukan dia yang pencurian, dia bisa melakukan kepada polisi. Demikian juga pembunuhan. Tetapi ketika kita berbicara mengenai penghinaan, saya melihat ada orang dihina, lalu saya melakukan kepada polisi, polisi kejangan melihat itu sebagai laporan. Kenapa? Karena bukan korban yang mengadu sendiri ke polisi. Berbicara mengenai subcrime, ini satu batasan yang secara umum diakui dari Kongres BBB mengenai prevention of crime and the treatment offenders tahun 2000. Secara garis besarnya, yang namanya subcrime itu ada dua. Satu, subcrime dalam arti sempit. Subcrime dalam arti sempit maksudnya tindak pidana-tindak pidana yang ditujukan terhadap yang ada tiga itu. Kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data. Tetapi kalau dalam secara luas, yang dimaksud dengan subcrime adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ketika pembunuhan menggunakan sarana email, itu merupakan subcrime dalam arti luas. Penghinaan melalui internet, itu merupakan subcrime dalam arti luas. Tetapi ilegal akses, lalu data interference, itu merupakan subcrime dalam arti sempit. Nah, mengenai konsep-konsep itu diterjemahkan dalam Undang-Undang ITE seperti ini. Inilah bagian yang disebut dengan subcrime dalam Undang-Undang ITE. Pertama, ada yang disebut dengan tidak pidana ilegal. Ilegal itu ada yang ilegal konten. Ada ilegal akses, ada yang ilegal interception. Kalau ilegal konten itu di pasal 27 misalnya, konten mengenai kesusilaan, konten mengenai kejudian, penghinaan, ancaman, ada juga berita bohong, lalu menyebatkan informasi yang bermuatan sara, lalu menakut-menakut secara pribadi. Sedangkan ilegal akses, dia itu jenisnya ada tiga. Hanya ilegal akses saja, ada masuk ke dalam satu sistem dengan tujuan untuk memperoleh informasi, ada juga yang masuk ke dalam sistem dengan menjemput sistem pengamanan. Kalau intersepsi, atau dengan katalin penyadapan, ada yang intersepsi sistem, atau intersepsi secara transmisi. Ada juga jenis tindak pidana yang disebut dengan gangguan. Gangguannya ada terhadap data, ada juga terhadap sistem. Kalau gangguan terhadap data disebut data interference, itu ada di pasal 32. Gangguan data terhadap data yang ada di dalam sistem, misalnya mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan informasi elektronik di dalam satu sistem, itu dianggap sebagai tindak pidana. Ada juga yang disebut dengan data interference itu adalah memindahkan data dari satu sistem ke sistem yang lain. Itu juga merupakan tindak pidana.